Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya WGS Nanda, kelas 12 di tes 2. Demokrasi era terpimpin, inilah kemerdekaan ini yang berawal dari kita-kita dan mimpi, dan ditulangkan dalam suatu ekspresi dan diwujudkan dalam konstitusi. Dahulu, demokrasi kepimpin yang dipimpin oleh Soekarno dan awalnya penuh dengan percecohkan dan akhirnya diguninkan. Lanjut, order berwasa Soekarno yang menjadi hegemonyi yang lama dan dihagemonyi yang berkuasa hingga menjadi tikus berdasi. Yang membuat cerjakan wan, salat, membuat aktivis di negeri ini melawan dan membuat kesempenang-menangan. Yang menjadi drama tak berarti, ditambah gugurnya aktivis pergerakan muda. Dari Universitas Trisakti yang semakin membuat pergerakan menjadi-jadi, akhirnya reformasi muda kembali terjadi, tapi tidak untuk kelahian bunga yang gagal bersemi. Dan lanjut di era Bejahari yang penuh dengan kericuhan, di sana dan di sini. Dengan itu, masa pemerintahan Bejahari ini menuntut dan digantikan oleh kiai yang bernama Abdurrahman Wahid, atau dikenal sebagai Gusdu, yang membuat demokrasi sampai kembali, dan kembali dihancurkan oleh sepatu semua di dalam negeri. Lanjut ke pemilihan Megawati, para gerakan dikursus berdasi, langsung habis terkesmi oleh KPK. Lanjut ke susulur pembaju di UNO, atau SBY, rupiah kembali di Jojo Ringgit. Serta disempurnakan oleh kewimpinan Jokowi, semuanya kembali utuh dalam luka reformasi. Tapi saya... Tapi saya ironisnya, berjuang yang tidak pernah dihargai negeri ini. Pasal saya hargailah pemimpin negeri ini, dan jujur cita-cita bangsa ini. Terima kasih telah menonton!